Nah ini dia, kita lihat disini ya, ini buahnya sudah banyak, besar ya, ya warnanya seperti ini teman-teman Kita fokus pada tanaman cabainya, jangan terfokus pada tanaman jagung ya, ah ini jagungnya semakin tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman Oke pada kesempatan siang hari ini ya, Alhamdulillah dari jam 6 pagi sampai jam 11 lewat 15 menit ya hujan Tapi tidak begitu deras ya, Alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang ya hujannya Dan hari ini ya, saya akan menambahkan nutrisi, nutrisi racikan yang saya buat untuk tanaman cabai hias gantung ya Yang ada disana, ada 3 yang saya gantung Disini perwakilan Dan saya lihat tadi ya, untuk buahnya sudah mulai banyak, sudah mulai besar-besar ya, kurang lebih seperti ini Nanti akan saya tunjukkan ya Nah, untuk yang disini masih belum begitu besar ya buahnya Nah, tetapi untuk menilai PPMnya disini kurang lebih 1500 PPM Masih standar ya, target saya 2500-3000 PPM Karena tanaman cabai rawit ini sudah berbuah, memerlukan nutrisi yang sangat banyak ya Disana buahnya banyak ya Namun disini buahnya belum begitu nampak ya Masih bunga-bunga ya Dikarenakan disini tidak terkena sinar matahari ya Tidak terkena sinar matahari, masih terlindung ya Masih terlindung disini Dan disana terkena sinar matahari, ya itu perbedaannya Tetapi nutrisi yang ada disana ya Ada di tampungan, disana, disana dan disana Itu sangat rendah sekali Nutrisinya saya cek tadi dengan TDS meter sekitar 800-900 PPM Ya, rendah sekali Targetnya 2500-3000 PPM Apalagi ini seriknya hujan ya Sering kemasukan air hujan Kemudian keluar ya Menetes keluar Tentunya nutrisinya akan berkurang Berkurang sekali ya Oke Nanti untuk ketiga tanaman cabai hias gantung itu Nanti akan saya letakkan disini Saya akan isi dengan nutrisi yang baru ya Nah ini saya akan tambahkan lagi Dengan nutrisi yang baru Agar teman-teman bisa tahu caranya Walaupun kita menanam di tempat yang terbuka Terkena tetesan air hujan ya Nah caranya teman-teman bisa lihat Saya akan letakkan disini Ketiga tempat tersebut Berapa jumlah yang harus kita berikan Sehingga Tanaman Yang kita tanam di tempat terbuka itu Untuk nutrisinya Bisa tercukupi Ya Oke Kita akan letakkan disini nanti ya Tunggu ya 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 ini dia teman-teman Ketiga cabai gantung ya Cabai hias gantung yang Baru saya lepaskan dari Gantungannya ya Nah ini dia Kita lihat disini ya Ini buahnya sudah banyak Besar ya Ya warnanya seperti ini teman-teman Ya yang ini agak kecil Tapi buahnya juga banyak ya Nah ini Nah ini kecil juga Tapi buahnya sudah Seperti ini ya Nah Alhamdulillah ya Nah kita coba kita cek Untuk lebih jelasnya Agar teman-teman Tahu ya Berapa jumlah BPM Yang Tadi saya sampaikan ya Oke Oke yang ini Berapa ya Nah 800 Ini 900 ya Ini 948 BPM Ya yang ini Kita lihat Ini 700 700 800 Ya 800 Ini Berapa ini 800 juga ya 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 Ternyata 800 ya Becuara yang ini Ya Nah yang ini tetap Bertahan 1500 BPM ya Karena tidak Bercampur dengan air hujan Oke Sebegitu kita akan tambahkan saja Teman-teman Agar Buah dari cabai rawit ini Bisa tumbuh lebih lebat lagi Lebih banyak lagi ya Ini cukup lumayan ya Nah ini yang 2 ini Agak kurang Saya Bersihkan dulu daun-daunnya ya Sekaligus ya Kalau saya jelaskan disana Saya agak kesulitan Karena saya Memegang HP ya Jadi saya turunkan saja Nah nanti terakhir Bisa saya Perlihatkan ya Letaknya Oke Kita Akan campurkan dulu Racikannya Ya ini Ini racikannya sama dengan Tanaman cabai Rawit hidroponik ya Yang ada di atas sana Ini NVK 1616 Dan KCL saja Untuk Kita tipuk buahnya Gandasilnya tidak kita gunakan Ya Karena hanya untuk Merangsang saja ya Gandasil B itu ya Kita masukkan Kira-kira 6 sampai 7 ya 7 tutup 2 3 5 6 7 8 8 Tutup ya Kurang lebih 2 liter Ini caranya ya Teman-teman ya Ini nutrisinya Sangat jauh sekali Tidak mencukup ya Untuk tanaman kita Kita yang sudah mulai besar Sudah mulai Membutuhkan nutrisi ya Untuk bunga dan buahnya ya Coba kita lihat Ya 3000 Ya Ya 3136 Tiba sini Ya 3136 ya 3136 Lebih 100 Tidak apa-apa ini Karena disini Masih ada Sisa air ya Nanti jumlahnya Akan berubah juga Untuk ini Saya kurangi dulu Ini masih banyak Kita kurangi dulu sedikit Sama dengan yang ini Kita kurangi Oke Oke Coba kita masukkan Yang ini Ya Oke Berapa jumlahnya Teman-teman Ya 1800 Ya Lumayan ya 1700 ya Lumayan Kemudian disini 1900 Ya 1900 Kemudian disini 2000 Ya Ini bagus sekali ya 2000 ya Targetnya 2000 500 sampai 3000 ppm Tidak apa-apa ya Nanti beberapa hari Kemudian Kita akan tambahkan lagi Dengan nilainya Ppm nya 3000 Nanti Di bawah ini juga Tidak sampai 3000 ya Nah ini 248 ppm Oke Oke Kita akan letakkan lagi Kita akan kembalikan lagi ya Oke teman-teman Coba kita lihat Kesana ya Sudah Saya gantung kan Ya ini dia ya Kita fokus pada Tanaman cabenya Jangan terfokus pada Tanaman jagung ya Nah ini Jagungnya semakin tinggi Ya ini Oke ini agak kecil ya Karena kemarin disini Nah ini saya pindahkan kesini Semoga ini cepat besar Agar pul terkena sinar matahari ya Nah ini saya pindah disini Ya Nah ini ya Oke teman-teman Ya itu caranya Pengalaman saya Bagaimana cara mengatasi Ya terutama Dalam pengisian nutrisi ya Nah nutrisi Walaupun tempat terbuka Untuk matahari cukup Tapi apabila sering terkena hujan Ya tentunya nutrisi disini Akan berkurang Dia akan keluar Tercampur dengan air hujan Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa